Menembak juru parkir itu akan satu, karena dadanya tembus. Polisi mengungkap senjata api yang digunakan pelaku saat menembak seorang juru parkir Hotel Braga, Purwokerto hingga tewas yang terjadi pada Sabtu, 27 April 2024, dini hari. Polisi menyebut senjata api yang digunakan pelaku adalah revolver rakitan. Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi mengatakan, pelaku yakni Anang Yusuf Prianto menembak korban, Fajar Subekti, 38, sebanyak dua kali, pelaku menggunakan senjata api rakitan jenis revolver menembak korban dua kali. Jadi senjatanya rakitan, tapi poroiktilnya asli, ungkap Lutfi saat konferensi pers di Mapolresta Banyumas, Senin, 29 Mei 2024. Senjata api tersebut berisi lima butir peluru kaliber 9mm. Lutfi mengatakan, korban mengalami luka tembak pada bagian dada kanan dan kiri. Peluru pertama menembus paru-paru dan bersarang di punggung. Sedangkan peluru kedua menembus dan bersarang di hati. Lutfi mengatakan, pelaku ditangkap hanya 4 jam setelah kejadian. Ini adalah kasus-kasus sangat menonjol dan meresahkan masyarakat. Dalam waktu 4 jam kami bisa mengungkap dan menangkap pelakunya, kata Lutfi, diberitakan sebelumnya, seorang juru parkir Hotel Braga, Purwokerto, Fajar Subekti, 38, tewas ditembak pada Sabtu, 27 April 2024, dini hari sekitar pukul 3.45 waktu Indonesia Barat. Pelaku ditangkap 4 jam setelah kejadian di sebuah penginapan di Purwokerto. Pelaku berasal dari Cilenyi, kota Bandung, Jawa Barat. Namun kini tinggal di wilayah Banyumas. Kami sudah menangkap pelaku di salah satu guest house. Rumah Indah Karangwangkal, Purwokerto Utara, kata Kasat Reskrim Polresta Banyumas Kompol Andrian Syahrid khas hasibuan kepada wartawan, Sabtu lalu. Yang satu, kena dadanya, tembus. Yang dua, download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. 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 Terima kasih.